Indra Septi Arman dan Nia Kurnia Sari ternyata sempat berbicara sebelum peristiwa pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan itu terungkap. Kedunya sempat bertemu hingga bertatap muka sesaat sebelum Indra membunuh Nia Kurnia Sari. Saat itu Nia tengah menjajakan dagangannya di sebuah warung yang berada tak jauh dari Indra dan temannya nongkrong. Ketika teman Indra membeli gorengan, Nia sempat menawarkan gorengan kepada Indra yang juga berada di lokasi. Fakta itu terungkap ketika Indra memberikan keterangan kepada polisi sewaktu menjalani pemeriksaan. Peristiwa memilukan itu terjadi berawal dari Indra mengaku sedang nongkrong di warung bersama teman. Nia yang melintas kemudian dipanggil salah satu teman Indra Septi Arman. Ketika itu Indra pergi ke konter untuk beli pulsa. Sepulangnya dari konter, Indra masih bertemu Nia. Nia dengan ramahnya menawarkan gorengan pada Indra. Setelah Indra selesai makan, Nia pun pergi. Indra Septi Arman yang sudah terpikirkan melakukan tindakan keji tersebut, langsung lari. Ia lari lewat jalan untuk mencegat Nia. Sampai akhirnya Indra pun memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari si gadis penjual gorengan. Selesai melakukan aksi kejinya, ia kembali ke warung. Teman-teman sebenarnya sudah sempat bertanya pada Indra. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton